yang 150 ini hahaha itu kan beda banget cuy bentukan yang 160 ini dengan 150 itu beda banget dari mulai lampu, lampu depan itu udah beda banget bukan kayak yang sebelum-sebelumnya bener-bener desain baru cuy yang 160 wah gila sih tenaganya woooow cepet banget ke bera cuy yoi banget sih ini yoi banget oh iya suara kelasonnya lupa gue tes cuy jadi nah oh gitu ternyata hello pips jadi hari ini gue mau review all new PCX 160 cuy nah ini tuh PCX yang baru ya eee PCX 160 bukan 150 jadi PCX ini eee mengeluarkan CC yang lebih gede dari biasanya yaitu 160 biasanya kan metik-metik ukuransi ini tuh 150 dan kali ini Honda mengeluarkan pada PCX 160 ini tuh tahun 2021 2021-2022 nah ini kebetulan masih Orsinil masih Orsinil cuy masih Orsinil dan eee cuma diganti area spion doang terus belum ada yang lain tapi rencananya ini eee mau diganti part-part modif-modif dikit-dikit cuma belum belum aja sama dan kebetulan ini ownernya Arco Aji Dewanto ya yang punyanya dan kali ini gue mau review PCX 160 cuy dan test rate review singkat lah PCX ini bentuknya lama-lama makin futuristik ya dan eee terbilang metik gede berarti ya disebutnya 150 up dan belakangnya itu mirip Forza gue cuy hampir mirip ya si lampu belakangnya terus lapotnya udah model baru nih bukan model-model yang kayak lama gitu sobrackernya ada dua terus eee bagian kirinya masih tetep sama ya kayak biasanya dan yang gue aneh disini tuh yang pertama ini nih cuy area remnya nah ini tuh kayaknya miskinnya beda cuy sama yang sebelum-sebelumnya nih dan ini selang remnya ada dua nih agak beda ya bentuknya bukan kayak original- original yang lain dan gue suka velgnya cuy bentuk ininya crashing banget jadi elegan dan sporty banget sih enak banget ya ngeliatnya velgnya bagus gitu bentuknya si velg racingnya tuh dan kita mau test ride nah ini yang gue suka speedometer ya cuy dan ini baru 2000 ya yuk bener-bener baru banget tangan pertama ya cuy speedometer ya kita starter oh standarnya lupa gulis banget ya cuy suaranya kita coba test ride cuy jalan-jalan pakai motor PCX 160 parkonya di dalam ya jadi gue udah minta izin juga kita keliling-keliling oh udah empuk banget ya ternyata cuy kursinya kursinya empuk banget cuy sumpah nah wuhuu bismillahirrahmanirrahim nah kita coba test ride PCX 160 tuh ini posisi ridingnya tuh enak banget cuy jadi si posisi kaki tangan gue itu enak banget cuy gak canggel ya maksudnya posisi ridingnya emang enak banget sih untuk seukuran tinggi gue 180 tuh ini pas dan tuh gak terlalu tinggi ya motor ya gak terlalu tinggi jadi kaki gue kalau turun masih napak tuh masih napak terus kaki tuh posisi bisa kayak gini cuy tuh bisa kayak gini jadi bisa lurus bisa kayak gini kakinya gitu kan enak dan ada step belakangnya juga step belakangnya tadi bentuknya harus dibuka gitu wuhuu panas sekali hari ini dan untuk tenaga beda sih ya sama 150 memang karena ini di atas 150 jadi 160 jadi tarikannya agak lumayan jambak sedikit dan ini full original ya tarikannya jambak sedikit seru-seru ini motor harian cocok banget sih cuy motornya cocok banget kayak itu kan enak banget ya sambil lo denger lagu atau apa pake intercom ini enak banget cuy jadi nah ini tinggal dipencet aja gini dan ini udah ngunci lagi untuk fitur-fiturnya sih semua kita udah bahas klakson disini lampu jauh lampu pendek rating hazard starter idling stop udah tinggal kita coba tenaga motor ini dibanding 150 cc nya nah ini nah ini kebetulan di samping gue ada pc yang 150 nih itu kan beda banget cuy bentukan yang 160 ini dengan 150 itu beda banget dari mulai lampu lampu depan itu udah beda banget bukan kayak yang sebelum-sebelumnya bener-bener desain baru cuy yang 160 dan gue gak tau ya apakah ini cbw atau tidak kalau gak salah sih gak sih cbw dan kita coba ke kanan tuh ya cuy 70 wah gila sih tenaganya cepet banget ke bera cuy yoi banget sih ini yoi banget gak gak ngeden gak gak apa ya badan gue kan berat badannya 80 kilo nih dan ini tuh enak banget cuy tenaganya tuh lumayan kerasa banget wuh dan ini belum kirian dan lain-lain belum ganti kenal pot kirian atau mesin dan lain-lain ini full original jadi menurut gue enak banget sih buat kebut-kebutan enak banget enak banget wuh nyaman banget sih gue lebih suka nyamannya gitu cuy ini ridingnya enak banget posisi ridingnya sumpah enak banget tapi gue gak tau ya harganya ini kisaran berapa apakah hampir menyentuh 50k atau kayaknya atau 30 ya atau 30-an tempat waduh ada yang pokoknya tuh wajar gila digas disitu walaupun agak telat ya untuk torsi bawahnya tapi untuk top speed dia naik terus cuy terus dia minta-minta terus gitu kan harus digas-gas minta kayak tahan aja gasnya sampai 120 gitu kan ini enak sih pacar iksel kesempul kita muter balik lagi seru-seru-seru oh iya suara kelasonnya lupa gue tes cuy jadi nah oh gitu ternyata suaranya gak terlalu gede juga ya gak terlalu kecil juga gak kayak tip ya lumayan lah cukup lah kita coba ke kiri cuy tuh lihat belok-beloknya tuh enak banget sih tuh cover saya mah emang gede banget jadi harus agak apa ngebawa badan sih beloknya bigmatic tuh kan memang penyakitnya kayak gitu aduh mobil mau kombinasi dan suara mesinnya itu adem ngecu jadi gak ada kasar banget ya suara mesinnya ketika kadang kan ada kadang ada motor yang di langsung sekali di gebot gitu kan ada atau apa gitu dan ini mulus banget sih memang terbaik sih PCX tuh PCX menurut gue motor metik di CC-nya itu paling nyaman sih kalau ngomongin tenaga ya relatif lah karena mungkin karakter Honda juga kan dia enak di top speed dan torsinya mungkin torsi bawahnya kurang waktu gue cukup lah dan PCX ini kita lihat legasinya tuh cuy terlihat dan dia tuh bisa sampai sini nah bisa gini iya banget ya helm full face satu kayaknya cukup kalau dua kayaknya masih belum bisa ini ada tempat buku garansi itu obeng juga ada lengkap dan kita buka ininya oh dan langsung kebuka gitu ya cuy sip mantap jadi segitu dulu review kali ini untuk PCX 160 dan oh iya ini lupa nih stepnya nih kayak gini bukannya tuh jadi sampai kiri kanan dan kita udah coba test ride udah coba review-review singkat karena memang motornya full arsenial jadi segitu dulu review kali ini all new PCX 160 2021 siopit bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax